Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono Di video kali ini kita akan ngebahas soal bocoran TPS UTBK 2020 Tentunya pengetahuan kuantitatif Disini ada 20 soal ya Sama seperti yang ada di edaran surat LTMPT gitu kan Waktu tanggal 6 April Nah teman-teman sebelum ke pembahasannya Silahkan teman-teman klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan nih video terbaru dari saya Saya kasih waktu 5 detik dimulai dari sekarang Oke terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini Semoga teman-teman mendapat pahala dan juga dapat nih pengetahuan dari channel saya Oke langsung saja kita ke nomor 1 Nah disini nomor 1 Untuk X tidak sama dengan negatif 3 dan X tidak sama dengan 3 juga Hasil pengurangan ini oleh 4 per X ditambah 3 itu berapa? Nah teman-teman artinya apa nih pengurangan ini oleh ini? Berarti kan ya ini dulu dong dikurangi ini Nah gitu Jadi ini tuh adalah 8X per X kuadrat dikurangi 9 dikurangi 4 per X ditambah 3 Nah sebelum teman-teman lebih jauh Nah teman-teman harus curiga dulu Disini kan X kuadrat min 9 nih Dan ini pengurangan Nah teman-teman harus curiga kesini nih Bentuk dari selisih kuadrat Ada yang tau nggak? Nah selisih kuadrat itu kan X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu akan sama dengan X ditambah Y dikali X dikurangi Y Nah ini teman-teman ini adalah rumus selisih kuadrat Teman-teman harus hafal ya Nah disini berarti X kuadrat Nah ini 9nya 3 kuadrat dong Berarti bisa jadi kayak gini Berarti disini kita tulis 8Z per Disini jangan gini ya pernya Berarti disini tuh 8Z per X plus 3 ya Kali X min 3 nih sama kayak ini Dikurangi 4 per X plus 3 Nah karena biar penyebutnya sama nih Ini ada X plus 3 Oh dikali X min 3 nih X min 3 Ini juga X min 3 Nah ini tuh dikali 1 ya Berapa nih jawabannya? Ya udah kita kalikan saja Ini kan 8Z Ini bukan Z ya X ya 8X min 4 kali X 4X min 4 dikali min 3 itu plus 12 ya Kemudian kita tinggal per X plus 3 kali X min 3 Nah habis kayak gini gimana? Ini 8 ini 4 Berarti sisanya itu adalah 2 ya Eh bukan 2 4 dong 4X plus 12 Per X plus 3 X min 3 Nah ini biasanya bisa dicoret nih Tapi gimana nih? 4X sama 12 nya gimana? Nah berarti kita keluarkan nih Kita faktorkan Ada 4 dan ada 12 Berarti kita ke 4 aja deh 4 dikali berapa? Biar jadi 4X Dikali X Ditambah 3 ya 4 kali 3 kan 12 Per X plus 3 Dikali X min 3 Ini coret X plus 3 nya Sisanya adalah 4 Per X min 3 Ada nggak? Ada ya Jawabannya adalah D Paham ya? Oke kita lanjutkan Ke nomor 2 Pada diagram Venn Di bawah ini Daerah diarsir merupakan berapa? Nah untuk Yang kayak gini itu gimana? Nah kita lihat nih Apakah harus dicoba satu-satu? Nah teman-teman harus curiga dulu deh Disini kan ada B ya B itu full Nah berarti Curiganya B Duluan B B gabungan Misalnya nih A Irisan C A irisan C itu gimana? Berarti kan A irisan C nih Ini A Ini C A sama C Kalau diiriskan berarti kan Ini kan Katanya gabungan B Ini kan gabungan ya B gabungan A irisan C Oh ini ada B nih B nya penuh Ya berarti kalau digabung yaudah gini Nah berarti jawabannya adalah B B gabungan A irisan C Coba ini kalau misalnya B irisan C B irisan C gimana? Misalnya ini B Ini C Nah ini kan irisan C Kemudian A gabungan Yaudah A nya berarti disini kan Kalau digambar Nah A nya gabungan Yaudah semua Nah Berarti enggak ya Berarti jawabannya B Berarti lanjut nomor 3 Di antara sistem pertidak samaan linear Di bawah ini Yang memiliki daerah penyelesaian Tidak berada di kuadran 3 Jadi tidak berada di kuadran 3 nih Kuadran 3 itu dimana? Nah disini kan Ini kuadran Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Nah berarti Penyelesaiannya tidak disini nih Coba kita satu-satu Ini ada misalnya gambar Nah tipsnya teman-teman 5X ditambah 2Y Nah untuk membuat garis Kayak gini X jadi Y Y jadi X gitu ya Ditukar Berarti disini 5X berarti Ternyata X nya itu yang di Y 5 berarti kan disini terolah 5 2 2Y berarti X Disinilah 2 Garis Gitu kan Karena kurang dari nih Kurang dari 10 Ini kan sebenarnya dikali saja 5 x 2 10 Kurang dari 10 Berarti kan ke bawah nih Nah berarti ini masuk kuadran 3 Nah berarti ini salah Sekarang Sekarang 5X ditambah 2Y Sama ya Tapi lebih dari Nah ini nih kayaknya Lebih dari kan kesini Nah berarti jawabannya B Tapi kita coba nih yang ini 5X Min 2Y Berarti 5 untuk Y Min 2Y itu disini Berarti X nya Min 2 disini Kita tarik garis Berarti kan Ini Apa namanya Kurang dari Ya berarti ke bawah ya Nah berarti masuk juga Kuadran 3 Gitu Coba yang D Yang D itu apa 5X 5 Untuk Y Berarti kan Disini Y Disini 5 Kemudian Negatif 2 Negatif 2 nya Untuk X disini Sama kayak tadi sih Tapi ini Adalah Lebih dari Nah lebih dari gitu kan Nah tapi kan masih ada nih Daerahnya Di kuadran 3 Nah yang aman banget Itu adalah Yang B Yang E Kenapa salah Disini udah salah nih 10 Harusnya kan Negatif 10 Karena 5 Dikali min 2 Harusnya negatif 10 Ini jawabannya adalah B Gitu ya teman-teman Lanjut Nomor 4 Diketahui A bintang B Pagar C Itu kayak gini Definisinya Berarti kalau 2P ditambah 1 Bintang 3 Pagar P Sama dengan 8 Berapa nilai P nya Yaudah Kita definisikan saja Misalnya ini A Ini B Ini C Gitu kan Berarti disini A bintang B Pagar C Berarti A tambah B dulu A tambah B Berarti 2P ditambah 1 Ditambah 3 Per B dikurangi C B nya kan 3 Yaudah 3 Dikurangi P Nah A kan sama dengan 8 ya Kali silang Berarti disini 2P ditambah 4 Ya kan Sama dengan 8 kali 3 24 8 min P Min 8P Ini pindah ruas kan Min 8P nya Jadi positif ya Jadi 8 tambah 2 Itu 10P Sama dengan 24 Dikurangi 4 10P Sama dengan 20 ya Jadi P nya Sama dengan 2 Berarti jawabannya Adalah D Paham? Lanjut Nomor 5 Nah Ini salah ya teman-teman Soalnya itu Bukan 4 per 5 itu Itu soalnya Adalah 5 per 4 nih 5 per 4 Coba kita Baca lagi Soalnya Harga 1 meter kain sutra Adalah 5 per 4 kali Harga 1 meter kain batik Jika Sandra membeli 3 meter kain sutra Dan 5 meter kain batik Harga 700 ribu Maka Selisih harga per meter Kedua kain tersebut Berapa? Nah kita Misalkan Sutra itu X Berarti misalnya Sutra Itu adalah X Dan batik Itu adalah Y Berarti Sutra itu kan X X itu sama dengan 5 per 4 kali 5 per 4 kali Batik Atau Y kan? Nah disini 5 per 4 kali Harga batik Kemudian Sandra juga membeli 3 meter kain sutra Berarti 3 X dong Ditambah 5 Y Itu sama dengan 700 ribu Nah teman-teman Jangan Apa ya? Jangan Disamakan Maksudnya kita Eliminasi gitu kan? Nah ini kita Substitusi aja Coba Ini kan bisa Kali silang nih Jadi 4 X Itu sama dengan 5 Y Iya enggak? Nah Teman-teman Lihat apa yang samanya 5 Y dong Sama ini 5 Y sama dengan 5 Y Ganti jadi 4 X Jadi 3 X ditambah 4 X Sama dengan 700 ribu Sehingga 3 tambah 4 itu 7 X Sama dengan 700 ribu Menghasilkan X nya adalah 100 ribu Nah ketika X nya 100 ribu Maka Y nya berapa? Nah kita lihat disini X itu kan berapa? X itu sama dengan 5 per 4 Y Jadi Y itu adalah 4 per 5 ya 4 per 5 X Karena X nya adalah 100 ribu Sama dengan Y Berarti kita coret 5 nya Jadi disini adalah 20 20 kali 4 80 ya Jadi 80 ribu Nah yang ditanyakannya apa? Selisih ya Berarti 100 dikurangi 80 adalah 20 ribu Berarti jawabannya adalah C Paham ya? Lanjut Nomor 6 Nah Luas daerah yang diarsir Pada gambar Di bawah ini Nah ini Bingung gak? Kalau teman-teman Bingung Gini Sebenernya ini kan Ini setengah lingkaran Yang kecil Tapi kan Sebenernya ini Bisa juga kan Kesini Yang ini tuh Ditukar kesini Ya gak? Nah berarti Otomatis Bahwa Luas yang diarsir itu Adalah setengah lingkaran Yang besar Nah luas lingkaran itu Apa? Luas lingkaran itu kan PR kuadrat ya Ya gak? Nah berarti Kalau setengahnya Yaudah Setengah PR kuadrat Dimana ini Lingkaran yang besar ya Jari-jarinya berapa? 6 tambah 4 10 Berarti kan Setengah Pi 10 kuadrat Yaitu 100 ya 100 bagi 2 Berapa? 50 50 pi Berarti jawabannya adalah B Mudah ya Lanjut Nomor 7 Nah nomor 7 nih Nilai A pada gambar Di bawah ini Berapa? Nah disini Kalau teman-teman bingung Kita menggunakan konsep Segitiga Dimana Segi Luas Bukan luas ya Sudut Jumlah dari sudut Segitiga itu berapa? 180 Kita dapat nih X derajat Ditambah Y derajat Yang kecil nih Ditambah 110 Itu sama dengan 180 Iya gak? Ini yang kecil Sekarang yang besar Yang besar kan ini Sama ini Sama ini kan Nah berarti Disini juga Berarti X derajat Ditambah Y derajat Ditambah X derajat Ditambah Y derajat Iya gak? Ditambah A derajat Sama dengan 180 juga dong Nah karena disini X nya ada 2 Y nya ada 2 Berarti 2X Ditambah 2Y dong 2X Ditambah 2Y Ditambah A derajat Sama dengan 180 juga Nah berarti Lihat nih Ada kesamaan gak? Antara ini Dengan ini Nah lihat Ini 2 nih Berarti Sebenernya ini Kita kali 2 deh Jadi berapa? 2X Ditambah 2Y Ditambah 11 kali 2 22 ya 220 Sama dengan Berapa nih? 360 Derajat Nah Berarti Kalau teman-teman tahu Ini kan sama nih Sama kayak ini Nah berarti Gimana kalau ini sama? Coba kita misal Ini Kita pindah ruaskan nih Kesini Berarti 2X Ditambah 2Y Sama dengan 360 Dikurangi 220 Berapa? Coba berapa? Berarti 140 ya Nah berarti 2X Ditambah 2Y Itu 140 Substitusi Kesini Berarti Didapat nih 140 Ditambah A derajat Sama dengan 180 Jadi A derajat itu Sama dengan 180 Dikurangi 140 Yang hasilnya adalah 40 Ada gak? Ada dong Jawabannya adalah D Paham ya? Teman-teman lihat Kesamaannya Lanjut Nomor 8 Nah nomor 8 nih Ada 5 orang Dalam ruangan Yang belum Saling mengenal Mereka Saling berkenalan Dengan cara Berjabat tangan Sekali Dengan setiap orang Banyak Jabat tangan Yang akan terjadi Sebanyak berapa Nah ini Teman-teman Menggunakan Permutasi Atau kombinasi Coba Ya benar Kombinasi Kenapa kombinasi Karena dia itu Tidak memperhatikan Urutan Coba nih Kalau permutasi itu A dengan B Dengan B A Itu beda Nah ini tuh beda ya Kata permutasi itu beda Karena ya urutan Mempengaruhi Nah kalau kata kombinasi A B itu Akan sama dengan B A Nah ini tuh sama Kenapa sama Nah kita lihat Misalnya Jabat tangan nih Si A Jabat tangan dengan B Sekali Mau lagi nih Si B dengan A Orang sama kan Kalau kata kombinasi Coba lihat Kalau misalnya Kita langsung aja Di kehidupan Dia jabat tangan nih A dengan B Jabat tangan Masa balik lagi B dengan A Tidak bisa ya Karena kan disini Satu kali Nah berarti disini Kita menggunakan kombinasi Berarti kan ada 5 nih 5 kombinasi berapa Coba tangan kan 2 Nah 5 kombinasi 2 Berarti kan 5 faktorial Per 2 faktorial Per 5 dikurangi 2 3 faktorial Berarti disini berapa 5 kali 4 kali 3 faktorial Jadi disini 2 kali 1 Sama 3 faktorial Dicoret 5 kali 4 20 bagi 2 10 Kayak gitu ya Nah tapi disini Saya akan beri Cara Cepat Untuk Kombinasi ya Cara cepatnya Jadi gini ya Cara cepatnya Misalnya 5 kombinasi 2 itu Ya Karena ada 2 ya Lihat ini 2 Yaudah jadi 5 kali 4 doang Karena kombinasi Ya bagi lagi 2 Jadi kan 10 Misalnya 10 kombinasi 3 Yaudah karena ada 3 10 9 8 Ada 3 kan Tinggal dibagi 3 Faktorial Jadi 3 kali 2 Ini coret-coret jadi 4 Ini coret-coret jadi 3 4 kali 3 12 kali ini Berarti 120 Nah ini kombinasi Kalau permutasi Kalau permutasi itu Misalnya 5 permutasi 2 Yaudah ini kan ada 2 Yaudah 5 sama 4 doang Berarti 20 Gitu Enggak dibagi lagi Kalau kombinasi dibagi lagi Misalnya tadi 10 kombinasi 3 Yaudah Karena ada 3 10 9 8 Berapa nih 8 kali 9 72 Kali 10 720 Nah itu cara cepatnya ya Teman-teman semoga bisa Lanjut Nomor 9 Nah Sebuah kotak berisi 3 kelereng putih Dan 2 kelereng hitam Dari kotak Dari dalam kotak Pengembalian 2 kelereng Berurutan Nah berarti ada ya Diambil nih Misalnya ada kotak Kita kotak aja deh Disini kan 3 putih Sama 2 hitam Diambil satu-satu kan katanya Kita lihat Peluang mendapatkan Sebuah kelereng hitam Pada pengembalian pertama Hitam ya Yang pertama Dan kelereng putih Pada pengembalian kedua Berapa? Nah teman-teman lihat Disini ada kata hubungnya Dan Berarti dikali nih Peluang yang pertama Sama kedua dikali Nah berarti kan disini ada 2 nih Pertama kita ambil Terus kita ngambil lagi kan Ini gak dibalikin lagi ya Karena gak ada tulisan Otak Apa namanya Bolanya itu Kelerengnya itu dibalikin lagi Gak ada Jadi Kita Asumsikan ini gak dikembalikan lagi Kita lihat disini Pertama itu kan Mendapatkan Sebuah kelereng hitam Hitam disini kan 2 Yaudah Jadi 2 kombinasi 1 Karena diambilnya 1 Per Per berapa? Ini semestanya berapa? 5 ya Berarti 5 Kombinasi 1 juga Dikali Karena kan Dan Sekarang lihat Kelereng putih ya Berarti kelereng putih berapa? 3 Berarti 3 kombinasi 1 Per Karena sudah diambil 1 kan Sisanya 4 Berarti 4 kombinasi 1 Nah kayak tadi 2 kombinasi 1 Karena ada 1 Yaudah 2 aja 5 karena ada 1 Yaudah 5 aja Dikali 3 karena ada 1 3 4 karena ada 1 4 Berarti 6 per 20 Yaitu berapa? 3 per 10 ya Dibagi 2 3 per 10 Berarti jawabannya adalah 4 Nah disini kan Maksudnya gimana ya? Ini ada Salah benar sih Jadi ada 4 Pertanya Pernyataan Kalau yang benarnya itu Kalau A itu adalah 1 2 2 3 Yang benarnya ya Kalau B itu adalah 1 3 aja Kalau C itu adalah 2 4 Kalau D 4 saja Kalau E Itu adalah Benar semua Nah berarti ini 4 saja ya Berarti jawabannya adalah D Ingat-ingat ya Ini ada tipus all Kayak gini Lanjut Nomor 10 Nah Sama kayak tadi tipunya ya Ingat-ingat Himpunan titik Di bawah ini Bukan merupakan Grafik fungsi kuadrat Nah berapa aja nih? 1 2 3 Atau 4 Nah Teman-teman harus tau dulu ya Fungsi kuadrat itu Fungsi kuadrat Nah Gini simpelnya sih Kalau kita lihat titik Jadi kalau ada Apa ya Outputnya itu ada yang sama Misalnya 1 nih Outputnya itu dapet 3 Nah yang 5 juga nih Dapet 3 Nah ini juga Yang dinamakan fungsi kuadrat Jadi misalnya X-nya 1 dapet 3 X-nya 5 dapet 3 Nah itu kuadrat Jadi lihat nih yang sama Yang Y-nya yang sama Yang mana? Yang nomor 1 dulu deh kita cek Nah ini nih 1,0 sama 3,0 sama 5,0 ya Nah berarti ini Udah pasti Fungsi kuadrat Kemudian Disini ada lagi gak? Yang Y-nya sama 1,2,3,4 Nah gak ada yang sama nih Berarti ini bukan Ini adalah fungsi linear ya Nantinya kayak gini Nah lihat nomor 3 1 negatif 3 Nah ini ada Negatif 3 sama Negatif 3 Terus 0 Sama 0 Jadi 2 dapet 0 4 juga dapet 0 ya Nah berarti ini fungsi kuadrat ya Nah kita lihat disini ada Ini bukan ya Ada 2 Ini 2 Ini negatif 1 Enggak Enggak ada Berarti ini bukan Tapi bukan linear juga Pokoknya ini bukan Fungsi kuadrat Nah berarti kalau 1,3 ini Jawabannya apa? Nah kita lihat Kalau bingung lupa Disini Nah 1,3 itu jawabannya B Berarti disini adalah Jawabannya B Paham ya? Jadi harus tau dulu yang tadi Kalau A itu apa? B itu apa? C itu apa? D itu apa? E itu apa? Kayak gitu Lanjut Nomor 11 2 bilangan prima Lebih dari 10 Ya Dan kurang dari 20 Jika selisih Kedua bilangan tersebut Adalah 2 Maka jumlah kedua Bilangan itu Adalah berapa? Nah kita lihat ya Bilangan prima Dari 10 Sama Sampai 20 itu Berapa aja sih? 11 13 Terus 17 ya 15 kagak Kemudian 19 Yang penting dia Kurang dari 20 Katanya Jika selisih Kedua bilangan tersebut Adalah 2 Yang mana nih Selisihnya 2? Ini ya 11 sama 13 Sama 17 Sama 19 ya Karena 17 13 itu Enggak Selisihnya enggak 2 Maka Jumlah kedua bilangan itu Yang ini berapa jumlahnya? 24 Yang ini jawabannya apa? 36 Nah berarti 24 Sama 36 Apa nih yang jawabannya 24? C ya Kalau teman-teman ingat Nah jawabannya adalah C Lanjut Nomor 12 Nah sebuah garis G Melalui titik 2,3 Dan tegak lurus Dengan garis X Dikurangi 4Y Sama dengan 10 Di antara titik di bawah ini Yang dilalui Oleh garis G itu Berapa aja? Nah disini teman-teman harus tau ya Kalau ada garis Misalnya AX ditambah BY Ditambah C1 misalnya kan Sama dengan 0 Nah akan tegak lurus Dengan garis yang mana? Dengan garis BX Dikurangi AY Tambah C2 Misalnya kan Nah kayak gini ya Jadi Ininya jadi Negatif Dan ininya Dituker Gitu Jadi kita lihat Disini kan ada X min 4Y Sama dengan 10 Nah berarti Dia ini akan tegak lurus Dengan yang mana? Yaudah Akan tegak lurus Dengan yang 4X Ditambah ya Karena kan Ini jadi ditambah 1Y Nah berarti Y aja Sama dengan 10 Lihat titiknya adalah 2 sama 3 Yaudah masukin 2 Masukin 3 4 kali 2 8 Tambah 3 Berapa nih? Berarti 11 ya Nah berarti 11 nih Kita juga Substitusikan nih Yang titik-titik Di soal ini Ke titik ini Apakah hasilnya 11? Kalau 11 Dia melalui Masukin 1 Masukin negatif 1 Berarti 4 negatif 1 Ditambah 15 11 gak? 11 ya Nah berarti ini memenuhi Sekarang 1 7 1 kali 4 4 4 tambah 7 11 juga Memenuhi Sekarang yang 3 3 kali 4 12 3 kali 4 12 Dikurangi 1 11 ya Berarti 11 juga Memenuhi 4 sama 4 Enggak ya 16 ditambah 4 20 Berarti enggak Berarti jawabannya 1 2 3 Apa tuh? A ya Jawabannya adalah A Oke lanjut Nomor 13 Nah ini ada Bentuk Yang lain lagi Teman-teman A B C D E Bilangan bulat Fositif Yang kurang dari 6 Dengan A Lebih dari B Lebih dari C Dan sampai dengan Lebih dari E Manakah hubungan Yang benar Antara kuantitas P dan Ki Berdasarkan Informasi yang diberikan Nah untuk Tipe soal P Ki ini Teman-teman Jangan kebingungan Kita kerjain saja Nanti Kita dapat Hubungannya P lebih besar Atau Ki yang lebih besar Atau bahkan Informasi itu Tidak memenuhi Bisa saja Kita pelan-pelan Dari yang pertama Itu adalah Bilangan positif Kurang dari 6 Berarti apa aja nih Tapi bilangan bulat loh Berarti bisa negatif ya Negatif 1 Nah Tapi kita menggunakan yang Positif saja nih Oh iya Karena kan disini juga Positif 0 masuk gak Masuk ya Tapi kita dari 1 deh 1 2 3 4 5 Iya gak 1 2 3 4 5 A B C D E Nah Katanya A Lebih besar dari B Berarti A nya dari sini Ini A Ini B Ini C Ini D Ini E Nah udah ya Udah kayak gini Kita lihat Manakah hubungan yang benar P itu adalah A ditambah E Dibagi 2 A ditambah E Ini A nya 5 Ditambah E nya 1 5 tambah 1 Dibagi 2 Berapa nih 6 per 2 3 ya 3 itu Oh iya 3 Dan Q nya adalah C C itu apa 3 Sama ya Nah kemungkinan P Itu sama Kenapa saya bilang kemungkinan Karena lihat Sebenernya Enggak dari 1 nih Dari 0 juga bisa Yang penting dia positif kan Coba 0 1 2 3 4 ya Sama 4 tambah 0 4 tambah 0 Dibagi 2 2 ya C C nya ini Ini kan A Ini B Ini C C nya 2 Berarti sama Berarti tetap ya P sama dengan Q Ini hanya ngebuktiin saja Berarti jawabannya adalah P sama dengan Q Lanjut Nomor 14 Nah Sama kayak tadi P dan Q Rata-rata dan median Dari 4 bilangan asli Tidak lebih dari 10 Adalah 7 Adalah 7 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Q Berdasarkan informasi yang diberikan Dengan P itu adalah Hasil kali bilangan terkecil dan terbesar Q nya 50 Kita bandingkan Gimana caranya Nah berarti disini kita nih Ada Ada 4 Bilangan asli Tidak lebih dari 10 Yang kalau Rata-ratanya itu adalah Sama dengan median Yaitu 7 Gimana nih caranya Median itu kan Data tengah ya Berarti kalau misalnya Tengah-tengahnya 7 Kalau disininya 6 Bisa enggak 6, 7, 8, 9 Misalnya Nah ini kan Enggak ini kan Enggak 7 medianya Nah gimana caranya Biar medianya 7 Coba kita otak atik Berarti Kita menggunakan 7 nya 2 Ya enggak Coba 7 tambah 7 Bagi 2 7 juga Nah ini nih kuncinya Yang di kanan ininya Boleh bebas Mau ini 8 Mau ini 6 Coba kita buktikan Atau disini 5 7, 7, 8 Sama aja kan Karena disini Enggak ada tulisan Berurutan kan Coba kita lihat Disini rata-ratanya berapa 6 tambah 7 Tambah 7 Tambah 8 Dibagi 4 Apakah 7 Lihat 14 14 itu Ditambah 6 itu berapa 20 28 28 bagi 4 7 Nah ini benar Ini sama enggak 5 tambah 7 Tambah 7 Tambah 8 Bagi 4 14 19 Berarti ini 27 ya Kan ini 7 tambah 7 14 14 Ditambah 5 Itu 19 19 Ditambah 8 27 Berarti enggak ya Nah berarti ini enggak Enggak sama dengan 7 Berarti ini salah ya Kayaknya ini 9 deh Kalau 9 benar Ini aja nih yang pasti 6 sama 8 kan Hasil Kali Bilangan terkecil Dan terbesar Hasil kalinya 6 ke 8 48 Dibandingkan Ini kan P Dibandingkan dengan Ki Ki itu 50 Mana yang besar Ki ya Nanti jawabannya adalah B Gimana? Paham? Oke lanjut Nomor 15 Sama kayak tadi P dan Ki Tapi disini tentang waktu ya Astrid dapat menuntaskan sebuah pekerjaan dalam waktu 4 hari Sedangkan Chris dapat menuntaskan pekerjaan yang sama dalam waktu 6 hari Jika Astrid dan Chris bekerja bersama-sama dapat menuntaskan waktu berapa hari Nah ini teman-teman jangan berpikir Oh kalau bareng jadi 10 hari Nah ini enggak logis ya Logikanya kalau bareng-bareng ya tambah sedikit kan Harinya Nah berarti disini kita menggunakan perbandingan Perbandingan apa? Perbandingan terbalik Nah perbandingan terbaliknya gimana? Yaudah ini tuh Yang tadinya 4 tambah 6 itu jadi gini 1 per 4 ditambah 1 per 6 gitu Sama dengan 1 per T juga diganti T-nya Atau disini X lah gak apa-apa Coba kita kali silang 4 kali 6 24 Ini 6 tambah 4 berapa? 10 Jadi 1 per T Jadi T-nya itu atau X lah disini kan X-nya itu adalah Berapa nih? 24 dibagi 10 Yang menghasilkan 2,4 X-nya adalah 2,4 Kita bandingkan Oh lebih besar P A jawabannya Mudah ya Lanjut Nomor 16 Jerome Kenan dan Leita Merupakan 3 orang anak-anak Memiliki usia yang berbeda Jumlah usia Jerome adalah Jerome dan Kenan 20 Jumlah usia Jerome dan Leita Adalah 21 Sedangkan jumlah usia Kenan dan Leita Adalah 23 Manakah hubungan berikut? Nah Kita satu-satu ya Ini enak Kurup awalnya itu beda-beda Jadi J ditambah K Itu sama dengan 20 Kemudian J ditambah L Itu sama dengan 21 Terakhir itu K ditambah L itu sama dengan 23 Ditanyakannya adalah L Coba gimana biar dapet L? Nah Ini ya teman-teman Ini misalnya bisa jadi ini nih J itu sama dengan 20 dikurangi K ya Nah berarti J disini Itu bisa dirubah jadi 20 dikurangi K Kita disini 20 dikurangi K Ditambah L Sama dengan 21 Jadi disini Min K Tambah L Sama dengan 21 Dikurangi 20 Berapa? 1 Kita Bandingkan dengan ini Min K Plus L Tambah dengan 1 Ini ya Yang ini Ini gimana? Karena kita cari L Yaudah kita hapus nih yang K Gimana caranya? Berarti di jumlah Ya dong K Ditambah negatif K Itu habis L tambah L 2 L 2 3 tambah 1 2 4 Jadi L sama dengan 2 4 dibagi 2 12 L nya itu adalah 12 Apa jadinya? P kurang dari K Atau K lebih besar dari P Jadi jawabannya adalah B Paham ya? Kita lanjutkan Nomor 17 Nah loh Ini itu bentuk Dari Kita dituntut untuk Menjawab Apakah Pernyataan 1 itu Cukup Atau Pernyataan 2 itu cukup Untuk menjawab soal Atau bahkan Dua-duanya tidak cukup Atau bahkan Ada lagi Dua-duanya itu Harus saling berhubungan Kita lihat Saya akan kasih Tricknya nih Soalnya adalah M M dan N Merupakan Bilangan Bulat Positif Apakah M Dikurangi N Kelipatan 5 Jadi soalnya ini ya Apakah M Dikurangi N Kelipatan 5 Ini doang Soalnya Sudah kita fokus Kesini Tapi Yang jadi Pernyataan itu Ini adalah Hanya tambahan Jadi ini jangan Misalnya kan Nomor 1 nih Pernyatanya M Dikurangi N Kelipatan 10 Ini jangan Jangan teman-teman Ngiranya Oh Apakah benar nih M Dikurangi N Kelipatan 10 Bukan Bukan kayak gitu Jadi ini adalah Untuk Menjawab Pertanyaan ini Ini tuh Bantuan sebenarnya Jadi katanya M Dikurangi N itu Kelipatan 10 Coba yang pertama Misalnya Berapa M nya 15 misalnya 15 Dikurangi 5 Adalah 10 kan Nah 10 itu Kelipatan 10 kan Nah berarti Ini adalah Kelipatan 10 Jadi misalnya Ini adalah 15 Dikurangi 5 Ya berarti Kan 10 10 itu Kelipatan 5 enggak Ya kelipatan 5 dong Coba lagi Misalnya berapa Yang kelipatan 10 kan Berarti disini Taruh lah Misal 10 Sama 5 5 juga kan Kalau dimasukin Kelipatan 5 Nah berarti disini Itu adalah Memenuhi nih Jadi kalau 1 aja Memenuhi Ya ya Nah berarti Kalau memenuhi Pokoknya kalau A Kita anggap benar Kita coret Yang B Sama C Sama E Kayak gitu Kalau A itu Tidak benar Atau salah Kita coret yang D Nanti ada soal lain Nah setelah kita coret Disini Kita lihat 2 Yang pernyataan 2 N kelipatan 5 Nah berarti N kelipatan 5 Coba misalnya Nnya kelipatan 5 ya Taruh lah berapa Misalnya kelipatan 5 itu 10 Nah ketika Ini kan M dikurangi N Harus kelipatan 5 Kalau Nnya 5 Atau Nnya 10 ya Tadi Mnya itu kan berapa aja nih Bilangan berapa positif Bisa aja dong Misalnya Taruh lah 15 Gak apa-apa Ya oke Ini kelipatan 5 Tapi kalau Mnya adalah 3 Gimana Atau misalnya 8 lah Di atas 10 itu Misalnya 12 Ini kan gak ngaruh Karena kita gak tau Mnya M dikurangi 10 Berapa nih 2 2 kelipatan 5 gak Enggak Nah berarti Yang 2 ini Tidak dong Berarti jawabannya adalah A Pernyataan 1 saja cukup Untuk menjawab Pertanyaan Tetapi Pertanyaan 2 saja Tidak cukup Kalau yang D itu kan Pernyataan 1 saja cukup Dan pernyataan 2 Tidak cukup Nah berarti Jawabannya adalah A Oke Lanjut Kita ke Nomor 18 Nah ini nih Ada gambar Kemudian Putuskan Apakah Pernyataan 1 dan 2 Cukup tidak Kita lihat Ditanyakannya adalah BD Perhatikan nih BD yang mana Ini Kita lihat Nomor 1 itu Pernyatanya AB sama dengan 3 Ini AB 3 Nah apakah bisa menjawab gak Enggak ya Nah enggak Tapi lihat Kalau dua-duanya menjawab gak nih Berarti kalau misalnya Disini Enggak juga Ini kan bisa dicoret nih A sama D dicoret Nah Kita lihat Kalau AC itu 7 AC ini kan 7 Berarti Bisa gak kira-kira nih Nah ini bisa nih Tuan-tuan Misal AC 7 nih Nanti kan dapat nih Pitagorasnya Dari sini ke sini Nah berarti kan Kalau udah Udah bisa kan Ya udah Dapat nih Ini X Ini X misalnya Nah dapat X juga Berarti Dua pernyataan bersama-sama Cukup untuk menjawab Pertanyaan Tetapi satu pertanyaan Saja tidak cukup Berarti jawabannya adalah C Gitu ya Tipsnya kalau A itu udah salah Coret A sama D Gitu Jadi Patokannya itu Kalau A sama D Kalau B C Sama E Gitu ya Lanjut Nomor 19 Nah ini loh S adalah himpunan Dari bilangan bulat Tak 0 Bilangan bulat ya Bulat itu kan Negatif positif Tapi disini Tidak 0 Karena 0 itu Harusnya bilangan bulat ya Tapi disini ada syaratnya Tidak 0 Apakah jumlah semua Bilangan S Merupakan bilangan genap? Nah ini ya Yang jadi pertanyaannya Apakah Jumlah semua Bilangan di S Merupakan bilangan genap? Nah Yang pertama ini Kita Ada nih Informasinya adalah Jumlah dari semua Bilangan ganjil Adalah genap Coba Kita gak Ngebuktiin benar salah sih Pokoknya jumlah Bilangan ganjil Adalah genap aja Yaudah misalnya Ada bilangan Apa namanya Kan negatif ya Ada negatif Ada positif Nah ada ganjil Ada genap kan Nah kita lihat Jumlah dari semua Bilangan ganjil Adalah genap Coba misalnya 3 Ditambah 5 Kan 8 ya Berarti ini genap Nah berarti genap Kita tahu nih Kalau genap Tambah genap itu apa Misalnya 4 Tambah 4 8 Ini juga genap 4 tambah 2 Genap ya 6 Ini genap Nah berarti kan Ganjil tambah ganjilnya aja Genap Genap tambah genap Ya genap Nah berarti disini Cukup gitu kan Nomor 1 itu cukup Berarti kita coret yang B C E Simpel kan Nah tinggal D Yang D itu Pernyataan 1 saja cukup Untuk menjawab pertanyaan Dan pernyataan 2 saja cukup Jadi ini harus Dua-duanya cukup ya Kalau yang A itu kan Pernyataan 1 saja cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi Pernyataan 2 saja Tidak cukup Nah sekarang kita ke Pernyataan 2 Jumlah dari semua Bilangan positif Adalah ganjil Nah ini nih Yang jadi permasalahan Kita lihat Ini misalnya Bilangan positif nih Ini kan positif ya Ini jumlah semuanya Adalah ganjil Nah kita tahu Bilangan Misal negatif disini kan Negatif genap Negatif 2 Sama negatif 4 Ini kan genap juga kan Nah ini kita genap Tau lah Ini genap Sisanya berarti kan Yang bilangan ganjil nih Ganjil itu kan Nggak bisa loh Nggak bisa genap Nggak bisa selalu genap Misalnya negatif 1 Negatif 2 Ini kan negatif 3 Kemudian negatif 1 Negatif 3 Ini kan negatif 4 Nah ini kan belum tentu ya Belum tentu Genap Belum tentu ganjil Nah berarti otomatis Bisa aja misalnya ini ganjil Ditambah Genap Gimana ya Gajit sama genap Yaudah ini Nggak bakal Jawabannya genap Berarti ini salah nih Iya nggak Berarti ini tidak memenuhi Berarti jawabannya Cuma A doang Berarti ini salah ya Berjawabannya adalah A Paham ya Lanjut Nomor 20 nih Nomor terakhir Berapakah volume total Dari suatu balok S Panjang salah satu Sisi Dari balok S Adalah 5 Volume itu apa Balok ya P kali L Kali T Yang satu nih Kita punya informasi Panjang salah satu sisi Dari balok S Adalah 5 Ini doang nih Panjang aja Apakah kita bisa Menentukan volume Enggak ya Nah ini salah Berarti A coret D coret Itu gitu Simple Tinggal BCE Gitu Luas salah satu Sisi dari balok S Adalah 35 Luas itu apa P kali L ya 35 Nah apakah kita bisa Menentukan volume Kalau T nya nggak ada Nggak bisa juga Nah karena Dua-duanya nggak bisa Jawabannya adalah E Kayak gitu teman-teman Simple ya Nah oke Untuk pembahasan 20 soal ini Dicukupkan dulu Sekian Jika teman-teman suka Dengan video Seperti ini Silahkan share ke teman-teman Yang lain gitu kan Share juga Ke kerabat Dari teman-teman Ke pacar teman-teman Gitu lah Boleh nggak apa-apa Saya sangat senang Baik untuk Untuk itu Saya cukupkan dulu Terima kasih atas Segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam matematika Terima kasih atas